Ya sobat, di video kali ini saya menggunakan jarak 2,5 cm Jarak 2,5 cm ini dilakukan bolak-balik Dan ukuran 2,5 cm ini saya dapatkan dari Mengukur jarak yang saya warping dengan lingkar batang yang mau dibungkus Bisa simak langkah-langkah untuk mengukur jarak untuk titik cross warping Ada di video saya sebelumnya Nanti saya tampilkan di deskripsi video Oke, ini sudah saya lakukan lilik secara berlilitan secara cross secara bolak-balik Nah, ini kita lakukan cross kembali di 180 derajatnya Tadi di 0 derajatnya, sekarang di 180 derajatnya Ini juga diambil 2,5 cm Ini dilakukan juga secara bolak-balik Lalu, setelah itu bicara 0 derajatnya Kita melakukan cross kembali dengan 2x cross di bagian atasnya ya sobat Seperti dalam video dan gambar mininya Itu juga secara bolak-balik Dan ini cross yang kedua Di titik tetap 0 derajatnya Ini secara bolak-balik juga sobat Jadi, yang 0 derajat sudah kita lakukan 2x cross Ya sobat, sekarang kita lanjut di Titik 180 derajatnya Kita juga melakukan cross 2x Tapi, benangnya itu ditaruh di bawah benang sebelumnya Sobat, inilah hasil 2x cross Yang seperti gambar mininya di awal tadi Ya sobat, ini kita lanjut ke benang merah gelap Kita beri jarak 2 mm Kita lakukan 1x cross secara bolak-balik Di bagian bawah dan bagian atas dari cross sebelumnya Kita akan menghasilkan seperti ini Habis itu, kita lanjut ke langkah berikutnya Ya sobat, ini kita lanjut ke langkah berikutnya Yaitu, kita membuat gradasi di sini Jadi, saya di sini Menggunakan benang merah tua 2x bolak-balik di 2 titik Lalu, saya lanjut dengan benang oran 1x bolak-balik di 2 titik Jadi, totalnya 3 seperti gambar mininya itu Nah, ini hasil setelah saya melakukan cross 2x menggunakan benang merah gelap Nah, setelah ini Saya menggunakan benang warna oran Ya, benang berikutnya Saya menggunakan benang warna oran Saya taruh di atas dari benang merah gelapnya tadi Sebanyak 1x secara bolak-balik Di 2 titik Seperti gambar mininya juga Dan ini hasilnya, sobat Setelah kita 1x cross Sobatnya 2 titik Ini hasil sementaranya Sobat, sekarang kita jalan benang warna hitam Sebanyak 2x bolak-balik di 2 titik Jadi, bisa disimak Untuk gambar mininya Letaknya di mana Dan ini setelah benang hitam Jalan bolak-balik Sekarang, kita lanjut Jalan benang warna kuning Di atas benang oran tadi Jadi, ini kita merubah Untuk menjadi gradasi Jadi Saya menggunakan benang kuning Benang kuning ini Sebanyak 1x Secara bolak-balik Di 2 titik Sekarang, kita lanjut Menggunakan benang warna hitam Sebanyak 1x Secara bolak-balik Di 2 titik Lalu, setelah itu Kita lanjut Benang warna hitam Sebanyak 2x Secara bolak-balik Di 2 titik Bagian luar Seperti Tanda panah Yang ada di gambar mininya Sekarang, kita lanjut Dengan benang warna Orang Kita lakukan Sebanyak 1x Cross Di 2 titik Lalu, kita lanjut Ke benang merah tua Sebanyak 1x Cross Di 2 titik Arahnya Seperti Gambar Mininya Sekarang, kita lanjut Menggunakan benang warna Abu-abu Ini saya lakukan Sebanyak 1x Bolak-balik Di 2 titik Untuk warna Abu-abunya Lalu, setelah itu Saya ganti Dengan benang warna hitam 1x Bolak-balik Di 2 titik Jadi, kalau digambar Jadi, kalau digambar itu kan 2x Cross 2 titik Gradasi Nah, seperti itu Nah, ini hasilnya Seperti ini Ya, sahabat Sekarang, kita lanjut Menggunakan benang warna kuning Untuk Mendapatkan Gradasinya Kembali Ini sebanyak 1x Secara bolak-balik Dilakukan Di 2 titik Seperti Gambar Mininya Yang sudah Disediakan Ya, sahabat Inilah hasil Sementaranya Seperti ini Gradasinya Sudah Terlihat Tapi Untuk Motifnya Ini Belum Tampak Mari kita lanjut Tapi jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Ya, sahabat Ini saatnya Kita lanjut Kenang Merah Agak tua Banyak Satu kali Secara Bolak-balik Di 2 titik Seperti Gambar Mininya Untuk Letaknya Ya, sahabat Setelah itu Saya Menggunakan Benang Warna Abu-abu Sebanyak Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Setelah itu Saya Ubah Menjadi Benang Hitam Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Jadi Kalau di gambar Mininya Itu tertulis 2 Tali Bolak-balik Di 2 titik Secara Gradasi Setelah Benang Setelah benang Abu-abu Sebanyak Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Sekarang Saya Menggunakan Benang Hitam Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Nah, ini Hasilnya Dia Muncul Warna Gradasi Atau Perubahan Warna Setelah itu Kita Kembali Ke Benang Warna Oren Sebanyak Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Sobat Seperti Gambar Miminya Tetap Kita Sobat Biar Tidak Bingung Ikuti Gambar Miminya Lalu Kita Lanjut Ke Benang Warna Merah Tua Itu Sebanyak Satu kali Di bagian Atas Dan Bagian Bawah Jadi Satu kali Bolak-balik Di 2 titik Satu kali Sampai Satu kali Tui Sampai sekarang kita lanjut menggunakan benang abu-abu sepenuhnya satu kali bolak-balik di dua titik jadi warping ini sobat harus melihat gambar mininya juga karena ini motif untuk mengeluarkan gradasi jadi sedikit-sedikit berubah benang tapi tetap ini sebenarnya mudah Oke kita lanjut ya sobat sekarang saya menggunakan benang warna kuning sebanyak satu kali secara bolak-balik di dua titik selamat menikmati selamat menikmati oke sobat sekarang kita jalan benang warna silver sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik lalu benang abu-abu satu kali bolak-balik di dua titik kembali lagi ke silver satu kali bolak-balik bolak-balik di dua titik lalu kembali lagi ke benang abu-abu satu kali bolak-balik di dua titik jadi ini kita harus menunjukkan gradasinya oke sekarang kita lanjut benang merah tua sebanyak satu kali bolak-balik di dua titik sobat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati benang abu-abu satu kali bolak-balik di dua titik ini sudah sudah mau selesai atau sudah mau jadi jadi tetap bertahan ya semoga anda tidak pusing tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati di dua titik oke sekarang kita lanjut tentang warna merah tua setanya satu kali secara bolak-balik di dua titik oke sekarang kita lanjut tentang warna merah tua setanya satu kali secara bolak-balik di dua titik oke sobat sekarang kita masuk ke closing yaitu penutupan benang akhir nah untuk penutupan benang akhir ini sobat bisa hanya menggunakan benang hitam saja atau sobat mau menggunakan benang gradasi hitam seperti saya ini hitam dengan silver saya perpadukan untuk menghasilkan sebuah warping yang sangat elegan taraaa inilah hasil akhirnya gimana sobat dinasti saya yakin anda semua pasti bisa melakukan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat dinasti yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir wabillahi taufik balidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dari dinasti road customer selamat menikmati selamat menikmati